Bismillahirrahmanirrahim Masih dalam bahasan Al-Maful Mutlak Sebutkan pada pertemuan terlewat Maful Mutlak atau Masdar Ada yang dihapus Amilnya Jadi amil dari Masdar itu Wujuban Sebutkan pada pertemuan terlewat beberapa hal Ya diantaranya Apabila dia itu Masdar Mukarar Mukarar Kalau diulang Masdarnya Sehidun, Sehron, Sehron Ataupun Mahsuran Berikutnya masih Di dalam bahasan Dihapuskan Ya amilnya itu wajib Wajib dihapuskan amil Oleh Ibn Malik Dan diantara dia Ini diantara yang wajib Untuk dihapuskan Amilnya Amil Masdarnya itu Apa yang mereka itu Menganggapnya Ya Atau diculuki dengan apa Menguatkan Linafsi untuk dirinya Atau untuk selainnya Ini juga Termasuk yang dihapus Amilnya wajib Balmubtada Maka yang pertama Maksudnya Yang dia itu menguatkan Untuk dirinya Itu maksudnya Balmubtada Ya Jadi boleh dihapuskan Atau bahkan Wajib dihapuskan Amilnya itu Untuk Yang dia itu Menguatkan dirinya Atau yang Menguatkan Selainnya Maka contoh yang pertama Balmubtada Ini contoh yang pertama Yang dia itu Menguatkan dirinya itu Adalah Nahu contohnya Lahu alaya alfun Bagi dia Atasku Untuk memberikan Seribu kebaikan Seribu pengakuan Nah disini Urfan ini sebagai apa Makhful mutlak Sebagai masdar Dan dihapuskan disitu apa Amilnya Lalu disebutkan Amilnya adalah Iktirovan Ya Jadi dia ada yang Menguatkan Akta ribu Iktirovan Nah Aku mengakui Iktirovan Nah itu Bahasa ini Yang kedua Yaitu menguatkan Selainnya Nah Seperti contoh Ibni Anta Hakon Sirvan Ibni Anta Anakku Kamu Hakon Benar-benar Sirvan Murni Sebenarnya Disini Hakon Ini adalah Makhful mutlaknya Ya Jadi disebutkan Takhirnya adalah Amilnya dihapus Kalau ditakhirkan Tampakkan Ahukuhu Hakon Ya Aku Ya ini Menganggap dia itu Hak Dia itu Benar-benar Hak Benar-benar Pantas Jadi engkau adalah Ya Anakku Benar-benar Anakku Sirvan Murni Jadi sirvan Disini Naat dari Hakon Karena Sebagian Menyebutkan Bahwa Engkau Anakku Bisa Anakku Benar-benar Anak Atau Anak Dalam artian Ya Lemah-lembut Sebagaimana Anak Dia sendiri Maka Dengan kalimat Hakon Ini adalah Benar-benar Apa Benar-benar Dia itu Menguatkan Ya Dari Dirinya itu Nanti akan disebutkan Makannya Secara lengkap Di antara Masdar Yang dihapus Amilnya Wujuban Dengan Wajib Wajib dihapuskan Itu makna Kalimat Minhu Di saat itu Waminhu Ini di antara Masdar Yang dihapus Amilnya Secara wajib Mayusama Apa yang diberi nama Itulah Makna Apa yang diberi nama Dengan apa Al-mu'akit Ninafsi Menguatkan Dirinya Wal-mu'akit Liguiri Dan menguatkan Untuk selainnya Wal-mu'akit Ninafsi Maka untuk yang Menguatkan Dirinya itu Wal-wakiu Bada jumlatin Latah Tamil Guiruhu Yang dia itu Jatuh Ya Masdani Masdani itu Terletak Setelah jumlah Ya Setelah kalimat Latah Tamil Guiruhu Yang tidak bisa digiring Kepada selain dia Mesti itu Untuk dia saja Nah Contohnya Untuk dia Antasku Seribu Kebaikan Benar-benar Pengakuan Maka Iktirovan Ini Yang dia itu Mahful Mutlak Ini Dia Mahful Mutlak Yang dinasob Dengan Yang dihapuskan Ujuban Dalam keadaan wajib Taktir Ini apa Aku benar-benar Mengakui Benar-benar Pengakuan Kenapa Dikatakan Penguat Untuk dirinya Sendiri Kenapa Dikata Seperti itu Benar-benar Benar-benar Tidak bisa Dikiring Tidak bisa digiring Kepada Makna Yang lain Untuk dia Atasku Seribu Kebaikan Ini tidak digiring Kepada Makna Yang lain Berbeda Dengan Yang berikutnya Ya Sebutkan disini Menguatkan Menguatkan Untuk selainnya Maka Menguatkan Diri Aku Memberikan Hak Benar-benar Hak Diberi Menguatkan Untuk selainnya Kenapa Karena jumlah Karena jumlah itu Sebelum dia itu Jumlah sebelumnya Anta Ibni Pantas Untuk dia Dan pantas Untuk selain dia Ini ada dua kemungkinan Misalnya Maksudnya Benar-benar Hakikat Hakikat Anak dia sendiri Anak kandung dia Bisa juga Maksudnya Bukan makna yang sebenarnya Alam Atas makna Apa itu Engkau Di sisiku Di dalam Kasih sayang Biman silati Ibni Seperti Keadaan anakku sendiri Gitu Ketika dikatakan Hakkan Benar-benar Sorot Aljumlah Maka menjadi Kalimat ini Nason Sebagai Nas Sebagai bukti Bi'an Al-Murad Bahwa sungguhnya Maksudnya adalah Al-Bunwah Hakikat Anak yang sebenarnya Jadi dengan kalimat Hakkan ini Ini benar-benar Anak dia Anak kandung dia Apalagi ditambah Sirvan Murni Kan itu Ya Jadi menjadi Al-Bunwah Hakikat Benar-benar Anak dia Maka jumlah itu Menjadi Benar-benar Berbekas Benar-benar Dia itu Terpengaruh Dengan Masdar yang ada Maka dengan Adanya Masdar itu Hakkan itu Menjadi Dia itu Nas Dalil Maka dia Menguatkan Untuk selainnya Ya Tetapi Tetapi karena ada Nasnya itu Apa Untuk dia saja Nah demikian Diwujud Diwujud Bi Mugayarah Al-Mu'asir Lil-Mu'asar Karena adanya Apa Pengaruh Dari yang Berikan pengaruh Lil-Mu'asar Kepada yang Mendapatkan pengaruh Fi Di dalamnya Itu jelas Jadi disini Ada yang menguatkan Dirinya sendiri Ini tidak bisa Dikirim kepada Mana yang lain Bisa menguatkan Kepada Selainnya Sampai jumpa Assalamualaikum 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 Assalamualaikum